Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft Indonesia melaksanakan acara Goes to Campus di Kampus Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pagi tadi. Acara ini bertujuan lebih mengenalkan Backcraft kepada masyarakat khususnya kaum muda. Badan Ekonomi Kreatif Backcraft Republik Indonesia menciptakan iklim industri kreatif yang kondusif di 16 subsektor, yakni bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, film, animasi dan video, fotografi, kria, kuliner, musik, penerbitan, perkelanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Backcraft Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana mengambil tema menuju era ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kepala Biroh Hukum dan Komunikasi Publik Backcraft Indonesia, Mariaman Purba mengatakan, Backcraft Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unut merupakan kegiatan pertama yang dilakukan Backcraft sebelum menuju universitas lainnya di Indonesia. Mariaman Purba menambahkan, Backcraft Goes to Campus bertujuan lebih mengenalkan badan ekonomi kreatif Indonesia kepada masyarakat khususnya mahasiswa dan kaum muda. Ekonomi kreatif sendiri memang dijalankan kaum muda. Backcraft sendiri merupakan badan pemerintah yang dibentuk oleh presiden. Dengan digelarnya Backcraft Goes to Campus ini, Mariaman Purba berharam, Dengan Backcraft Goes to Campus ini nantinya, lahir para entrepreneur atau wira usahawan muda yang kreatif dan handal yang nantinya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Memperkenalkan badan ekonomi kreatif itu ke kalangan mahasiswa. Karena sebagai lembaga baru, tentunya juga perlu melakukan semacam pengenalan diri kepada kaum muda. Karena memang ekonomi kreatif ini kebanyakan itu ada di kalangan kaum muda. Dapat mengembangkan diri, ya untuk pengembangan ekonomi kreatif mereka. Sehingga dengan demikian itu, dari kami juga, dari pemerintah, itu bisa memberikan bantuan mempersatisi mereka dalam mengembangkan. Dan kemudian yang ketiga juga, ya diharapkan juga stakeholder yang terkait untuk itu nantinya itu dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan daripada yang kedua itu. Sementara, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Prof. Ninyoman Kertiase menyambut baik. Acara Becraft Goes to Campus ini, karena akan merangsang lahirnya para entrepreneur-entrepreneur muda yang handal. Prof. Ninyoman Kertiase menambahkan, di zaman ekonomi terbuka sekarang ini memang dibutuhkan para entrepreneur yang kreatif. Dengan ekonomi kreatif, ketanahan ekonomi bisa tercapai. Anak muda sekarang itu kan banyak ide. Jadi memang wajar. Kegiatan ini saya pandang sangat-sangat strategis. Otomatis lah mahasiswa mendengar, ya memahami, dia akan menjadi pemediasi, mempercepatkan komunikasi, sosialisasi tentang informasi ekonomi kreatif. Dan diharapkan ke depan semakin banyak tumbuh wira usaha yang sukses. Para aman perubahan menambahkan, untuk ke depannya Becraft akan mencanangkan kota khusus di setiap kota di Indonesia, seperti kota Dempasar, yang sudah dicanangkan sebagai kota kria, kota Bandung sebagai kota desain fan, dan Ambon sebagai kota musik. Dengan itu diharapkan, penggiat ekonomi kreatif di setiap kota itu bisa lebih berkembang dan bahkan bisa go internasional.